Lagi ramai banget nih soal rencana pemotongan gaji pekerja sebesar 3% buat tabungan perumahan rakyat atau tapera Banyak diantara masyarakat yang gak setuju karena bikin beban bagi pekerja bertambah lagi nih Soalnya banyak dari mereka yang sudah cicil pembelian rumah dari program subsidi pemerintah Asosiasi buruh protes kenapa pemerintah gak mengoptimalkan yaitu jaminan hari tua atau JHT aja biar gak jadi beban pekerja Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO juga bilang iuran tapera itu ikut memberatkan beban iuran dari sisi pelaku usaha Saat ini beban pungutan yang ditanggung perusahaan itu sebesar 18,24 sampai 19,74% dari penghasilannya Nah sementara itu Presiden Jokowi bilang kalau pemerintah sudah menghitung semuanya sebelum menekan aturan itu nih Pemerintah juga sudah mempertimbangkan berat atau enggaknya mampu atau enggak bagi pekerja buat bayar iuran tapera Nah biar masyarakat gak takut uang tapera itu bakal dikorupsi atau untuk proyek IKN Partai Keadilan Sejahtera meminta agar pengelolaan tapera ini terbuka secara transparan Dan diawasi ketat agar masyarakat gak takut lagi tuh duit tapera itu dikorupsi apalagi untuk proyek IKN Hal itu biar gak terjadi lagi nih seperti kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri Nantinya DPR RI juga akan panggil sejumlah pihak termasuk perwakilan buru untuk mengevaluasi aturan ini Hmm kalau kebijakan ini benar-benar terrealisasikan semoga bisa membantu banget ya Buat pekerja yang belum punya rumah dan juga yang ditakuti masyarakat Seperti uangnya bakal dikorupsikan atau dialihkan untuk program pemerintah gak terjadi ya